Hai, saya Desida Manis, ibu dari satu anak, Audrey, sekarang berusia 18 bulan yang lagi aktif-aktifnya. Sebenarnya, beberapa minggu ini aku tuh lagi diuji banget ya, karena ada beberapa hal yang mesti aku urus sendiri, aku handle sendiri, belum lagi urusan domestik. Terus, Audrey lagi senang mencoba hal yang baru, mengeksplore, rumah itu jauh dari kata bersih pokoknya. Kebayangkan, badan cuma satu, tapi yang di-handlenya banyak banget ya, mulai dari urusan rumah tangga, sampai ngurus anak, itu semuanya aku yang handle, kebayang nggak sih capeknya? Jadi ingat nih, dulu kalau aku lagi sakit, badan lagi lemas, atau badan ngerasa nggak enak, ibuku tuh sering banget buatin aku sup ayam. Sampai akhirnya, pada saat hamil Audrey, tubuh aku tuh gampang sekali lah, akhirnya aku suruh suami untuk cari suplemen yang bisa menjaga daya tahan tubuh saat hamil. Aku sih kebayang, udahlah minum sup ayam seperti yang ibuku bikin aja, tapi kondisi nggak memungkinkan. Karena aku dan suami senang banget tuh baca review-review di Baby Yo, akhirnya kita cari deh, apa sih suplemen yang bagus untuk ibu hamil, buat daya tahan tubuh, yang aman, halal. Nah, akhirnya di tiga kategori itu, kita temukanlah di brand Saripati Ayam. Aku sih percaya banget ya sama brand ini, karena kandungannya 100% terbuat dari bahan alami, sehingga aman buat janin, dan juga aman buat menyusui. Dan yang buat aku yakin, ini sudah ada sertifikat MUI-nya loh, jadi halal. Waktu awal kehamilan, mengkonsumsi brand Saripati Ayam ini, efeknya tuh sangat berasa banget ya, badan jadi nggak capek, nggak gampang muak, nggak gampang lelah, apalagi waktu trismester pertama, itu sangat menguji banget ya. Akhirnya suamiku rutin membeli brand Saripati Ayam ini, agar bisa aku konsumsi selalu. Dan alhamdulillahnya nih, aku jadi nggak gampang pikun, mood aku jadi terjaga. Ketika masuk semester tiga, cobaan lagi nih, berat badanku semakin bertambah, perutku semakin membesar, tapi kok aku ngerasa on aja gitu. Nah, saat masuk ke fase menyusui, di mana kondisi fisik aku belum 100% pulih dari proses melahirkan, lalu waktu itu tidur aku juga terbatas nih, secara otomatis pengaruhkan sama produksi asi aku yang pada saat itu kurang lancar. Sampai akhirnya suamiku tuh ngingetin lagi untuk minum brand Saripati Ayam. Aku tuh jadi makin jatuh cinta banget nih sama produk ini, brand Saripati Ayam. Karena telah teruji secara ilmiah, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas asi. Iya, thanks God, asi aku tuh jadi makin lancar, sehingga aku jadi pulih dari kelelahan. Oh iya, dari tadi aku lupa nih kasih tau rasa brand Saripati Ayam ini gimana sih? Amis nggak? Bau nggak? Nah, sebenarnya sih referensi ini beda-beda kan ya, tiap orang. Tapi buat aku sendiri, justru ini rasanya nyegerit banget. Namanya juga Saripati Ayam, so pasti gurih. Aku suka banget, apalagi disajikan dalam keadaan hangat nih. Kandungan alami di dalamnya justru membuat rasanya semakin terjaga, sehingga manfaatnya terasa oleh tubuh. Buat aku, perjalanan menjadi seorang ibu itu adalah nikmat yang tidak terbayarkan oleh apapun. Semua prosesnya mengajarkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik lagi dalam mengurus Audrey, Lebih baik lagi dalam menyiapkan segala hal sesuatu untuk keluarga kecilku. Dan juga lebih baik lagi dalam memilih suplemen yang tepat untuk menjaga imunitas tubuh. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, di mana imunitas sangat penting banget. Thanks to brand yang udah menjadi bagian penting dalam hidupku sampai saat ini. Saripati kesehatanku, ya brand Saripati Ayam. Oh iya, biar lebih praktis, mom gak perlu keluar rumah untuk mencari brand Saripati Ayam ini. Tinggal duduk manis di rumah, scroll-scroll platform kesayangan mom. Inilah cerita sedikit dari saya. Bagi para mom yang sama-sama sedang berjuang untuk tidak tumbang, tetap semangat ya. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan suami atau teman jika sudah mulai jenuh. So, stay healthy, be happy ya mom. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 share, 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 dan share Terima kasih.